Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bagi kita semua Jumpa lagi bersama saya di channel Bang Kedan Kali ini Kita akan Membagikan tutorial Tentang bagaimana Cara menghitung volume Di sebuah Studi kasus Akan kita lakukan dengan dua cara Yaitu melalui Dem Dan juga Melalui data yang kita anggap sebagai Data dari Data dari Surti lapangan Atau pengambilan data langsung dari lapangan Baiklah Akan Kita masukkan dulu Data Demnya Demnya Demnas TN Nah Disini saya sudah mempunyai sebuah data Dem Seperti ini Kita ubah dulu warnanya Jadi agar tidak terlalu luas wilayah Yang akan kita hitung volume nya Saya sudah membuatkan parameter untuk yang akan dihitung Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kira-kira disini Wilayah yang akan kita Hitung volume nya Hal pertama yang akan kita lakukan adalah Kita potong saja dulu Agar tidak terlalu luas Setelah Tengah di sini kita sudah memiliki potongan dari dem dimana potongan sungai ini yang akan kita hitung untuk lebih jelas saya akan memvisualisasikan nya dalam bentuk 3D ya tadi ekstra putih 2 seperti ini hai 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 Oke saya juga telah membuat yang bisa dikirakan sebagai batas dari permukaan sungai tidak kelihatan jadi bawah akan disesuaikan dengan tinggi air permukaan yang kita kira-kira kan mungkin setinggi mungkin kita kira-kirakan 950 atau sekiranya begitu artis kita gunakan at-konstantan patient of the unit 9.1 karena ini ini sudah dalam meter apply oke nah kita ubah dulu semuanya kita ubah menjadi warna biru oke 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 nah jadi kira-kira yang akan kita hitung adalah di dalam antara dasar sungai ini ke permukaan air ini oke 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 ya sekarang kita kembali dulu ke argis nah 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 box pakai 3d analysis tool lalu 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 kita buka ini functional service surface follow me full surface extractive buah auto text optional auto text text kita tunggu tempat mana oke oke kita buat namanya nah disini rekorasi span-nya nah nah disini span-nya disini ada above atau below nah karena yang mau kita hitung adalah di bawah permukaan air maka kita memilih below plane height-nya yang menjadi acuan disini adalah tinggi airnya tadi adalah 950 acuan itu jadi disini kita ketikkan 120 meter oke langsung ketik oke 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 ya nah disini sudah keluar volume sungai dia berbentuk tabulasi ini kita open ini ada z-factor area 2D area 3 dimensinya dan volume keseluruhan volume ini satunya adalah meter big itu cara yang pertama sekarang kita coba dengan cara yang kedua yang kita anggaplah sebagai hasil survei dengan menggunakan alat di lapangan saya sudah memiliki titik yang dikira-kirakan sebagai titik lapangan ini dia kot oke nah jadi kot ini mewakili dari ketinggian elevasi dari titik-titik yang diambil yang kita anggap sebagai data lah dari alat yang kita ambil dari lapangan data ini kita rubah ke tim dulu ini box ya kan ya kan kita manajemen tin create tin port nya disitu saja koordinat input fitur kelas sini kita harus pilih create code atau elevasi elevasi saya belum ubah ke namanya tapi ini adalah elevasi ya oke nah jadi pada prinsipnya adalah sama ketika hasil dari survei lapangan itu sudah dirubah menjadi data tin kita harus merubahnya lagi ke raster 3d analysis tool conversion from tin tin to raster tin outputnya kita buat disitu saja load menu nyer aku rasa tidak ada yang perlu dirubah ya ya ketua kedua metode ini prinsipnya sama sama-sama menghitung yang melalui raster oke jadi ya setelah itu selesai sama dan sedikit kita hitur lagi melalui surface raster surface 3d fungsi service service for me info service creating oke kita buat disini volume selesai bar below karena kita sudah mempunyai acuan titik permukaan permukaan air itu 950 meter di atas permukaan laut kita masukkan lagi oke nah disini dapat kita lihat open nah hasil dia ini volume 4 juta 479 501 meter cubic untuk hasil yang pertama tadi adalah 4 juta 4 ratus 3 ratus 4 juta 400 ribu 301 sekian-sekian meter kubik kita lihat perbedaannya melalui tin dan melalui DM baiklah sekian untuk tutorial kali ini semoga dapat membantu kalian semua dan semoga ini dapat bermanfaat selalu ingat untuk like share subscribe dan juga berkomentar jika kalian ada pertanyaan atau apapun sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih